selamat menikmati perkembangan yang sehat adalah hak dasar setiap anak, baik secara fisik maupun mental 9 juta balita di Indonesia mengalami stante di Asia Tenggara, Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi tertinggi bersama Laos, Kamboja, dan Timor Leste kalau kita tidak berbuat apa-apa, maka anak-anak Indonesia akan menjadi generasi yang hilang stunting merupakan gangguan tumbuh kembang yang bisa terjadi pada anak hal ini biasa disebabkan oleh kekurangan gisi kronis pada periode awal pertumbuhannya umumnya, anak yang menderita stunting bisa tetap terlihat profesional tapi kalau dibandingkan dengan anak lain, dia terlihat lebih pendek atau kerdil meskipun begitu, tidak berarti semua anak yang terlihat pendek itu mengalami stunting seorang anak bisa dikatakan mengalami stunting jika menurut petugas kesehatan pertumbuhannya berada di bawah standar kurva pertumbuhan WHO kondisi stunting ini biasanya sulit ditangani jika anak sudah mencapai usia 2 tahun kalau sudah begitu, yang terkena dampak buruk bukan hanya pertumbuhannya aja nih tapi juga perkembangannya tidak hanya terlihat pendek, anak yang mengalami stunting bisa mengalami penurunan tingkat kecerdasan kekuan berbicara dan kesulitan dalam belajar nantinya, sudah begitu sistem kekebalan tubuhnya juga lebih rendah sehingga dia lebih mudah sakit terutama akibat penyakit infeksi penyebab anak mengalami stunting pertama, pengatuan ibu yang kurang memadai sejak di dalam kandungan, ibu sudah membutuhkan berbagai nutrisi untuk pertumbuhan dan perkembangan untuk mencapai ini, ibu harus berada dalam keadaan sehat dan bergisi baik jika ibu tidak memiliki pengatuan akan asupan nutrisi yang baik untuk rupanya dan janin hal ini akan sulit didapatkan 2. infeksi berulang atau kronis tumbuh mendapatkan energi dari asupan makanan penyakit infeksi berulang yang dialami sejak bayi menyebabkan tubuh anak selalu membutuhkan energi lebih untuk melawan penyakit jika dibutuhkan ini tidak diimbangi dengan asupan yang cukup maka anak mengalami kekurangan gisi dan akhirnya berujung dengan stunting selanjutnya, sanitasi yang buruk sulitnya air bersih dan sanitasi yang buruk dapat menyebabkan stunting pada anak pengguna air sumur yang tidak bersih untuk masak atau minum disertai kurangnya ketersediaan kakus merupakan penyebab terbanyaknya terjadinya infeksi kedua hal ini bisa meninggikan risiko anak berulang-ulang menderita diare dan infeksi cacing usus atau cacingan terakhir terbatasnya layanan kesehatan kenyataannya masih ada daerah tertinggal di Indonesia yang kurang layanan kesehatan padahal selain untuk memberikan perawatan pada anak atau ibu hamil yang sakit naga kesehatan juga dibutuhkan untuk memberi pengetahuan mengenai gisi untuk ibu hamil dan anak di masa awal kehidupannya perkembangan yang sehat adalah dasar setiap anak, fisik maupun mental hampir 9 juta atau lebih balita di Indonesia mengalami stunting Asia Tenggara, Laos, Kamboja dan Timur Leste yang memiliki angka stunting lebih tinggi dari Indonesia cara pencegahan stunting pertama yaitu seribu hari pertama kehidupan bayi dari konsepsi hingga 2 tahun kedua, seorang wanita hamil perlu mengonsumsi, sat besi dan asam pola untuk meningkatkan asupan makanan dan melakukan kontrol rutin kehamilan hal ini paling penting untuk wanita hamil untuk memilih makanan dan diberi asi selama 6 bulan pertama yang ketiga, sejak usia 7 bulan fokus berbagi jenis makanan termasuk buah-buahan, sayuran di samping sereal dan protein sebagai tambahan vitamin dan mineral dapat diberikan kepada anak selain asi dan air putih dan yang terakhir, orang tua dan anak perlu mencuci tangan dengan sabun setelah ke toilet atau sebelum memegang makanan untuk mencegah diare kesihatan anak-anak tanggung jawab kita bersama selamat menikmati